orang bilang ah nikah cuma pengen begitu-begituan doang ya ya sah-sah aja justru wajar wajar boy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasalli wa nasalli wa nasalli wa ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du gimana kabar sahabat Quran Gu Surga Ku Indonesia di sana semoga semuanya sehat walafiat amin dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita dari segala marah bahaya dan musibah seperti sekarang yang terjadi di Gunung Semeru yang memang ada niatan sebenarnya awal tahun ini untuk mendaki ke Gunung Semeru tapi walau alam kodurullah ternyata memang ada musibah di sana semoga korban-korban di sana Allah lapangkan dadanya amin lebih disabarkan lagi dan yang di sini kalau belum bisa kita untuk memberikan kepada mereka-mereka sumbangan berupa bantuan materi ya minimal sangat minimal karena banyak saudara muslim kita di sana kita kirim doa yang terbaik supaya Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan mereka dari marah bahaya amin 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 oke guys untuk segmen kali ini kita akan membahas sedikit yang sedang ramai dibicarakan oleh netizen dan warga-warga Indonesia khususnya pada akhir-akhir ini benar Bung Fikri? apa nih? penasaran? masa nggak tahu itu? penasaran ini lagi rame kan? eh apa namanya media Indonesia sedang dihebohkan tentang perpondokan karena apa? anda tahu sendiri sebut larik sebut karena suatu kasus bejak kasus bejak kasus bejak adanya seorang lelaki saya sebut lelaki tidak mau bibir saya berucap ustadz karena aduh sebenarnya kesal banget dalam hati karena telah mencoreng nama baik tapi wallahualam biswab ya disana seperti apa cuman yang terakhir kali kabar yang kita terima sampai saat ini detik ini adalah seorang lelaki telah memperkosa banyak atau belasan nggak tahu ya puluhan puluhan kabar yang terakhir itu 21 apa ya astagfirullahaladzim memperkosa santriwatinya sendiri bahkan sampai ada yang lahirkan lahirkan dua kali dua kali lahirkan astagfirullahaladzim kita merasa tergugah untuk membuat konten ini guna memberitahu mungkin kepada warga-warga Indonesia khususnya yang belum mungkin yang belum terlalu mengenal parihal pondok pesantren kayak gitu Bung Fikri kayak sebenarnya kayak waktu dulu pun aneh tuh yang aneh inget dulu tuh aneh santri hubungan antara santri dan santri putri itu sangat-sangat ketat dulu di pondok di pondok sendiri ya santri santri apa namanya karena tempat kita kan dulu terpisah gitu ya cowok-cewek cowok disini cowok disini cowok disini terus kalau kita misalnya ada orang tua dateng ibu ya itu bener-bener diklarifikasi bener gak ini ibu ente bener gak ini saudara ente bener gak ini bibi ente kayak gitu jadi ketat ya antara putri-putri ketat banget gak ada sama sekali hubungan antara laki-laki dan perempuat pada saat di pondok kecuali memang dia adek kakak kayak gitu saudari saudaranya lah kayak gitu boy jadi nausubillah sampai terjadi seperti itu menurut aneh sendiri pribadi kayak apa ya maksudnya ya kayak merasa apa ya kita dulu udah istilahnya sudah menjaga nama baik pondok pesantren eh dikotori dengan orang yang tidak bertanggung jawab secara gak langsung kalau kayak gini kan semua yang berafiliasi ke pesantren tercoreng iya ini yang bikin keram kan disitu tuh jadi orang-orang sekarang dulu kan beropini kayak gini ya cewek pake ini dong pake yang apa namanya pake yang tertutup iya kan karena terbuka banyak orang perkosa iya akhirnya dilihat sendiri nih kayak bukti ini santriwati aja yang sudah tertutup sedemikian rupa masih diperkosa akhirnya orang lah buat apa lah sama aja gitu kan nah kita juga pengen ngasih tau nih guys perempuan itu memakai hijab atau memakai ya pake menutupi auratnya itu bukan karena opini biar gak diperkosa atau enggak sebenarnya enggak bener kan karena memang perintah Allah seperti itu tuntunannya kayak gitu tuntunannya seperti itu yang perempuan menjaga auratnya laki-laki juga tapi laki-laki menjaga mata menjaga mata kayak gitu matanya aja dijaga matanya aja dijaga gimana itunya kan atau dengan kejadian kayak gini bener-bener wah banyak efeknya ke pesantren-pesantren warga yang tadinya udah ber ya ya mungkin gak semuanya ada lah mesti ada ya dikit atau banyak kurang tahu intinya kan yang tadinya orang udah melihat pesantren itu sebagai tempat mendidik akhlak mendidik anak dengan diserahkan kepada ustad atau kiai yang mumpuni yang ya berdedikasi lah dalam dunia pesantrenan ketika ada kayak gini malah jadinya hancur semua ini gak sedikit ini mesti orang bakal berpikiran lah kok pesantren gitu kita masih anak kita wah ini yang bahaya enggak ya itu gak bener ya sebenarnya oknum itu ada di segala lini ya kalau kata kiai maruf hozin itu aneh pernah baca apa menanggapi jadi setiap lini itu punya oknum-oknumnya sendiri orang-orang tetap itu lah orang-orang tidak bertanggung jawab jadi tidak bisa misalnya pesantren ada oknum yang melakukan kesalahan terus kita judge judge semua pesantren ini kayak gini gak bisa seperti itu dan gak fair guys kayak misalnya apa ya polisi 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 misalnya polisi ada yang seperti kemarin kita tahu bersama ya ada polisi yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal seperti itu sampai si perempuan yang meninggal dunia ya kan walau alam fakta 100% seperti apa hanya Allah yang tahu cuman yang kita lihat sampai sekarang ini ya seperti itu ya kan juga kita gak bisa judge semua polisi itu kayak gitu yang gak fair sama aja kayak polisi yang penguli penguli itu gak semua polisi seperti itu banyak juga orang-orang polisi apa namanya banyak juga polisi yang baik yang baik hati yang mengayomi juga banyak jadi kita gak bisa men judge satu lini misalnya polisi atau pondok ada oknum yang datang dan menghancurkan nama baik terus kita nganggep oh satu pondok nih berarti semua pondok di Indonesia atau semua pondok ini sama kayak gitu gak bisa gak bisa ya kita juga gak enak kan kalau kayak gitu misalnya kalau kita orang Sunda misalnya eh adek kita tahu kalau orang Sunda banyak yang matre misalnya kayak gitu karena emang ada kejadiannya maksudnya orang Sunda punya kasus matre misalnya ceweknya matre akhirnya kita ngejud semua orang Sunda matre ya gak bisa ya gak bisa ya gak bisa gak fair dong karena disana banyak orang Sunda yang gak matre kayak gitu gak bisa kita menjat satu langsung dengan satu kasus gak bisa dengan satu kasus gak bisa kayak gitu bro ya Allah kayak gitu yang mentang-mentang dia ini dia ini terus akhirnya kebal hukum ya gak bisa kayak gitu gimana keadilan kayak gitu nah ini kan aneh pengen nanya nih juga nih dulu waktu di pondoknya Bung Fikir gimana tuh hubungan antara laki-laki sama perempuan saya kira di semua pesantren ya cowok cewek mesti dibatesin secara ketat pastinya walaupun ya mungkin ada beberapa yang gak terlalu ketat tapi pembatasan tuh mesti ada mungkin kalau ada pesantren yang gedungnya kurang atau gimana itu masih itu pun masih dibatesin tapi ya semua pesantren saya kira semua pesantren antara putra-putri dibatesin pun dengan antara guru sama murid-muridnya apalagi guru cowok dengan cewek putri itu dibatasi banget jadi selalu menjadi apa ya titik pandang sendirilah orang-orang mesti pandang kalau ada yang janggal ketahuan langsung gak bisa kayak gitu nah ini kalau ada kejadian kayak gini dipertanyakan pesantrennya itu itu bener pesantren bukan kayak gitu kan jadi ya kalau ada seorang yang melakukan perbuatan gak bener kayak gini ya hukum orangnya aja hukum perbuatannya jangan dibawa-bawa ke pondok pesantren kayak gitu sebenarnya sih pesantren tetap mengajarkan kebaikan putra-putrit pisah ketat itu ya tetap orang yang kayak gini ya oknum jadi kita melihat kepada ajarannya sih lebihnya kayak gitu ya seperti pondok pesantren mengajarkan kita seperti ini eh ternyata ada orang yang melanggar ya dihukumnya orang yang melanggar kita gak boleh berarti oh berarti Islam nih seperti ini oh berarti pondok pesantren nih semuanya kayak gini ya gak bisa kita melihat kepada ajarannya apa kayak gitu kayak misalnya sekarang eh apa namanya agama Islam dicap teroris lah emang ada di ajaran kita dari zaman Nabi Muhammad ada mengajarkan untuk ngebom orang untuk untuk apa namanya teror lah teror lah meneror orang yang mungkin tidak dia suka atau berbeda opini kayak gitu berbeda pendapat ya gak ada kayak gitu ya dihukumi oknumnya ini teroris ya lu teroris enggak usah bawa-bawa Islam kayak gitu jadi ya gak fair juga gak fair kalau misalnya ada oknum di kaum muslimin ternyata dia berlaku teror gitu ya meneror teroris kayak gitu terus akhirnya kita ngejudge kita pukul rata semua orang Islam kayak gitu ya gak bisa cuma kebetulan gitu kan ya yang ngelakuin teror itu waktu yang ini orang pesantren guru ya akhirnya hukum hukum tetap ya sebenarnya sekarang juga udah terlihat zaman-zaman fitnah sih sebenarnya ya Allah yang masih jomblo yang masih jomblo sebenarnya udah nikah itu yang paling aman nikah ya Allah insya Allah boy doanya guys ya amin udah cepat nikah buat mufikri semoga cepat dapet jodoh cepat menikah amin ah iya amin sebenarnya ya itu paling aman sih paling aman orang bilang ah nikah cuma pengen begitu-begituan doang ya ya sah-sah aja wajar wajar boy kayak misalnya orang gak pernah ketemu cewek mungkin ya hasratnya lebih atau kayak gimana belum bisa mengeluarkan sobat akhirnya kayak istilahnya kalau ngeliat cewek langsung gitu nikah akhirnya dia ya wajar pengen menyalurkan syahwatnya daripada mungkin dosa dosa akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang gak bener kayak gitu nikah nikah udah aman udah mau ente cuma niat pengen nyalurin pengen nyalurin hasrat ya gak apa-apa orang islam juga nabi aja ngajarin kalau apa namanya melakukan sesuatu apa harisnya gimana maksud gimana guys itu ya seperti hadis nabi ini yang sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan hal ini kayak gimana barang siapa dari kalian yang mampu untuk bayar mahar atau mampu untuk menafkahi ya langsung nikah terus apa lagi habis itu apa itu artinya ya kan nikah itu bisa lebih menundukan pandangan menundukan pandangan dan bisa mengamankan menyelamatkan kemaluan dari yang tidak diinginkan terus apa lagi habis itu nah itu kalau gak bisa gak punya gak punya mahar atau nafkah gitu lah gak bisa nafkahin ya puasa alihibisom bukan hal lain yang kayak gitulah karena dengan som ini ini menjaga diri kita dari perbuatan zina na'udzubillah imin zalik kayak gitu guys jadi ya kalau udah punya sudah merasa punya udah langsung nikah niat yang buat niat buat menyalurkan hasrat kan juga gak apa-apa daripada berzina daripada berzina daripada berzina daripada berzina nah itu di text to answer ahsan lelifarji bisa mengelamatkan kemaluan aduh ini cuma buat ya gak usah ya ya itu juga termasuk apa namanya ibadah ibadah niat meninggalkan maksiat kan iya niat meninggalkan maksiat kayak gitu ya udah langsung nikah jangan takut ah nikah muda nanti begini begini ya itu yang paling penting tuh kalau ada orang misalnya ah nikah muda nanti akhirnya ekonominya kayak gini terus akhirnya banyak perceraian ya itu itu balik lagi oknum ya kan gak semuanya kayak gitu gak semua orang nikah muda kayak gitu guys jadi ya kalau ya itu yang paling pertama tuh ya harus digaris manis bawahi manis tato'ah minkumul ba'ah Nabi udah ngajarin kalau ente udah mampu untuk menafkahi punya bisa beli mahan ya langsung nikah kayak gitu ada tanda disitu kalau belum ya puasa udah gitu sebenarnya tambahin lagi intek hasilnya kan di depannya kalau gak asal itu ada kata ya maksyaroshabab ah ya maksyaroshabab syabab pemuda pemuda ente disana mungkin banyak yang muda karena aneh tau ya yang banyak nonton video ini adalah anak-anak muda ya kalau udah cukup umurnya kalau sudah cukup umurnya maksudnya sudah balik sudah bisa berpikir dengan jernih gitu sudah tau masa ya udah 20 tahunan gak tau mana yang api mana yang es mungkin kan kayak gitu udah tau kayak gitu ya udah langsung nikah gitu guys ya insya Allah nikah ya aneh juga niat insya Allah nikah dekat ini amin mungkin ini boy video kita kali ini ya bohong fikir ya tentang menanggapi hal-hal yang sedang ramai sekarang tentunya yang sedikit mencoreng nama baik pesantren di Indonesia semoga dengan video kita yang singkat ini memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat Qur'anku surga ku Indonesia disana oh gak semua seperti itu gak bisa kita apa namanya pukul rata kalau ada satu oknum atau satu orang yang berlaku seperti ini maka semuanya bakal seperti itu juga ya gak bisa kita ngeliat kepada ajarannya apakah Islam mengajarkan kita berlaku seperti itu ya gak mungkin tidak ada tidak tidak seperti itu oke guys kalau ada pertanyaan segala macem boleh ditulis di kolom komentar semoga konten ini bermanfaat buat anda semua dan jangan lupa untuk like dan subscribe nya di channel kita jika konten ini bermanfaat untuk anda semua dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman anda jika memang konten ini dan pastinya insyaallah pasti bermanfaat insyaallah insyaallah mungkin ini barangkali disana masih ada yang ragu mungkin disana pusing wih ini ganteng kayak gini pesantren kok kayak gini tidak apa aja yang anda tanyakan boleh ditulis di kolom komentar insyaallah nanti kita akan cari jawabannya bukan kita menjawab kita akan cari jawabannya insyaallah 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 seperti itu guys bila itu walaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati